23 atlet menembak Indonesia fokus memperkuat mental bertanding jelang ASEAN Games 2022 di Hangzhou. Ketua Umum Pengurus Menembak Indonesia menargetkan target yang ambisius dengan harapan setidaknya membawa pulang 3 medali. Sebanyak 23 atlet terus berlatih di pusat pelatihan Jakarta dan berupaya memperbaiki mental bertanding yang selama ini menjadi pekerjaan utama yang harus dibenahi induk olahraga menembak Indonesia. Absen di SEA Games 2023 tidak mengendurkan semangat para atlet cabang olahraga menembak Indonesia jelang pemberangkatan ke Hangzhou pekan depan. Justru sebanyak 23 atlet yang akan diturunkan di berbagai nomor kejuaraan terlihat fokus berlatih di pemusatan latihan di daerah Jakarta Senin sore tadi. Meski belum mendapatkan tempat di Olimpiade Paris 2024, usai mengikuti kejuaraan dunia di Azerbaijan bulan lalu, atlet menembak Indonesia menjalani serangkaian uji coba di Korea Selatan untuk memantapkan diri menuju ajang olahraga tertinggi Asia yang akan berlangsung. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia, Johnny Suplianto, menargetkan kontingen Indonesia bisa meraih 3 medali di Hangzhou. Sementara para pelatih kini fokus memperbaiki fokus dan mental bertanding para atlet yang selama ini menjadi pekerjaan utama induk olahraga menembak, termasuk modernisasi alat-alat menembak yang digunakan atlet. Ada 23 atlet yang akan berangkat ke SGN game dari beberapa nomor. Pertama putra putri, RFA putra putri, perolongan bergur, ada trap, kemudian ada pistol rapid fire putra, kemudian 3 posisi putra dan putra. Tantangan meraih medali disambut antusias oleh atlet Muhammad Maulana Yakubo. Atlet yang mengikuti nomor 10 meter menembak putra individu dan bergur itu, mengaku telah mempersiapkan diri berlatih sepanjang tahun dan siap bersaing dengan atlet-atlet lain dari seluruh dunia yang mengikuti kompetisi tersebut. Persiapan ini kita alhamdulillah sudah semakin meningkat persiapan, kita sudah semakin fokus dan sudah lebih fokus lagi. Diketahui, cabang olahraga menembak berhasil meraih medali perak pada ASEAN Games 2018 dari nomor running target campuran 10 meter putra, lalui atlet Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Sementara tim Indonesia menargetkan 3 medali di ASEAN Games Hangzhou 2023, tim Liputan Sport Today.